Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Halo Ambon. Dinas Perhubungan Kota Ambon kembali membuka Jalan Patimura dan Jalan Rijali yang sempat ditutup karena kawasan tersebut termasuk kawasan tertib lalu lintas. Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete Usai mengikuti rapat bersama Komisi 3 DPRD Kota Ambon selasa petang. Robi mengatakan pembukaan akses Jalan Patimura dan Jalan Rijali menyusul keluhan warga yang disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon yang sempat mengalami kemacetan panjang di sepanjang Jalan Tuluka Besi. Komisi 3 DPRD Kota Ambon meminta pihak perhubungan untuk segera membuka jalan tersebut. Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Joni Watimena. Robi menambahkan saat ini pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Polresta Ambon guna mengoptimalkan Jalan Patimura dan Jalan Rijali untuk kembali normal. Jalur Patimura, Patimura Rijali yang kita buka. Sekarang saya akan kondisi kepada Kepolisian untuk buka Patimura Rijali. Pak tadi rekomendasi daripada Komisi tadi apa-apa saya Pak? Kita buka Patimura Rijali kan. Sebenarnya memang kalau Patimura Rijali itu tidak menjaga masalah di Merdeka cuma di Subidia menjaga apa namanya sinergisitas ya. Tapi disini akan koordinasi dengan Kepolisian untuk buka Patimura Rijali. Itu yang kita buka nanti. Robi menjelaskan pembukaan Jalan Patimura dan Jalan Rijali tidak dapat menyelesaikan persoalan kemacetan di daerah Merdeka. Namun pihak Dinas Perhubungan hanya menjaga sinergitas. Danah Lopati, Moluka TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.